Intro Halo Studio Lovers Masjidil Haram merupakan tempat suci bagi umat Islam dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah Qiblat sholat bagi umat Islam Masjidil Haram juga merupakan masjid terbesar di dunia diikuti Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawaroh yang menjadi masjid terbesar kedua serta merupakan dua masjid suci utama bagi umat Muslim Semua umat Islam di dunia pasti punya keinginan untuk berkunjung ke Masjidil Haram tentunya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu Naik Haji Faktanya nih penampilan Masjidil Haram terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun yang semula hanya bangunan berbentuk kotak di tengah gurun pasir Nah kini telah menjadi bangunan yang megah, yang indah dan menakjubkan Penasaran dengan bentuk perubahan-perubahannya? Mari kita bongkar melalui video kita berikut ini Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini Masjidil Haram Zaman Prasejarah Nabi Ibrahim A.S. dan Ismail A.S. adalah yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad dan sejak pembangunan masjid tersebut, Kaabah dan Masjidil Haram selalu dijaga oleh para keturunan Ismail hingga saat ini Masjidil Haram di masa zaman Jahiliyah Pada masa Jahiliyah, Masjidil Haram sudah menjadi tujuan utama para peziarah dari berbagai penjuru dunia Akibatnya Raja Abraha dari Yaman iri dan ingin menghancurkan Kaabah Ia membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Kaabah Namun rencana ini gagal Pasukan tersebut dilempari batu berapi oleh burung-burung ababil Tahun terjadinya kejadian ini kemudian disebut tahun gajah yakni di tahun 571 Masehi tahun di mana Nabi Muhammad S.A.W. dilahirkan Masjidil Haram di masa Rasulullah Pada masa Rasulullah, Masjidil Haram hanyalah berupa halaman luas dan di tengahnya terdapat Kaabah tanpa dinding pembatas Masjidil Haram dikelilingi rumah penduduk Mekah yang mengelilingi halaman tersebut Diperkirakan luas Masjidil Haram antara 1490 sampai dengan 2000 meter persegi Masjidil Haram di masa dinasti Khalifah Pada tahun 17 Hijriyah atau 634 Masehi Khalifah Umar bin Khattab membeli rumah-rumah penduduk yang menempel dengan Masjidil Haram Sehingga halaman Masjidil Haram menjadi lebih luas Diperkirakan luas tambahan ini yakni sekitar 840 meter persegi Inilah perluasan pertama untuk Masjidil Haram Pada tahun 26 Hijriyah atau 646 Masehi Khalifah Usman bin Afwan membeli dan menjadikan Masjid Koridor-Koridor sebagai tempat berteduh untuk para jemaah Diperkirakan perluasan saat itu mencapai 2040 meter persegi Masjidil Haram di masa dinasti Umayyah Pada tahun 91 Hijriyah atau 709 Masehi Khalifah Walid bin Abdul Malik membangun Masjidil Haram dengan bangunan yang kokoh Ia mendatangkan pilar-pilar marmer dari Mesir dan Syam yang ujungnya diberikan lempengan emas Ada juga kayu saji semacam kayu jati yang telah dikiasi Perluasan ini kebanyakan untuk bagian timur dan diperkirakan luas tambahan Yakni sekitar 2.300 meter persegi Masjidil Haram di masa dinasti Abbasiyah Pada tahun 137 Hijriyah atau 754 Masehi Khalifah Abu Jafar Al-Mansyur membongkar Masjidil Haram dan memperluas sekitar 4.700 meter persegi Dan selain itu juga menghiasi dindingnya dengan emas dan mosaik Dan Khalifah Abu Jabar Al-Mansyur adalah orang pertama yang menutup hijil Ismail dengan marmer Atau 170 Masehi Khalifah Al-Mahdi kembali memperluas Masjidil Haram di bagian timur barat dan utara Namun tidak memperluas bagian selatan Era Kekuasaan Raja Saudi Renovasi besar pertama dilakukan antara tahun 1955 hingga 1973 Selain penambahan tiga menara baru Langit-langit dan atap masjid juga diperbaiki Serta lantai yang diganti dengan batu dan magnet baru Renovasi ini membuat area Masjidil Haram diperluas hingga 8 kali lipat Selain itu juga teruslah dibangun gedung tingkat tinggi di sekitar Kaabah Dengan total luas Masjidil Haram menjadi 193.300 meter persegi Dan diperkirakan dapat menampung sekitar 400.000 jemaah Nah kira-kira renovasi sebesar ini menghabiskan biaya berapa ya Studio Lovers? Renovasi kedua dilakukan oleh Raja Fad bin Abdul Aziz Al Saud Pada tahun 1982 hingga 1988 Masjidil Haram mendapatkan tambahan area sholat, ruang terbuka dan sayap bangunan baru Yang dapat dituju melalui gerbang Raja Fad Nah di masa ini desain arsitekturnya masih kuno dan belum modern ya Jemaah haji yang terus membludak setiap tahunnya menuntut pemerintah Arab Saudi untuk terus-terusan melakukan perluasan Pada tahun 1988 Raja Fad meletakkan batu fondasi untuk proyek perluasan Masjidil Haram yang terbesar dalam 14 abad terakhir Nah proyek ini meningkatkan ukuran Masjid menjadi 356.000 meter persegi yang dapat menampung bagi sekitar 1,5 juta orang jemaah Ya itu untuk melakukan ritual haji dengan nyaman Pemimpin ke-6 Saudi Raja Abdullah yang naik tahta pada tahun 2005 Juga memperkarsai proyek renovasi besar lainnya Yang meliputi perbaikan arsitektur, hal-hal teknis seperti AC, eskalator, sistem drainase serta sistem keamanan Kapasitas di daerah Tawaf juga meningkat dari sekitar 50.000 orang per jamnya menjadi lebih dari 130.000 orang Untuk mengatasi meningkatnya jumlah jemaah haji dan umroh, total ruang yang dicakup oleh Masjidil Haram dan area terbuka serta fasilitasnya meningkat menjadi 750.000 meter persegi dengan total biaya lebih dari 308 triliun rupiah Pada tahun 2007 Raja Abdullah melanjutkan mega proyek untuk memperluas kapasitas Masjidil Haram agar bisa menampung hingga 2 juta orang Nah selain itu dibangun pula sebuah gerbang yang diberi nama Gerbang Raja Abdullah dan tambahan 2 menerah masjid Namun proyek tersebut belum selesai Raja Abdullah wafat terlebih dahulu pada tahun 2015 Setelah Raja Abdullah wafat, tahta kerajaan Arab Saudi jatuh ke tangan Salman bin Abdul Aziz pada bulan Juli 2015 Raja Salman meluncurkan 5 mega proyek ekspansi Masjidil Haram agar bisa mengakomodir lebih dari 1,6 juta jemaah haji Proyek ini antara lain pembangunan gedung, terowongan, hotel, tempat tinggal bagi jemaah haji dan sebuah jalan lingkar Perluasan bangunan masjid yakni sekitar 1,4 juta meter persegi dan pembangunan 78 gerbang barut Selain itu pula dibangun 6 lantai untuk sholat, 680 eskalator, 24 telepator untuk jemaah berkebutuhan khusus, 21 ribu toilet dan tempat wudhu Nah nilai proyek yang sudah digelar pada tahun 2011 oleh Raja Abdullah dan diteruskan Raja Salman mencapai angka 26,6 triliun USD Nah itulah kondisi Masjidil Haram yang dulu dan sekarang Perluasan serta penambahan fasilitas-fasilitas yang ada di Masjidil Haram Tujuannya agar para jemaah haji bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman Semoga suatu hari kita juga bisa kesana ya, stil lovers, amin Oke deh sekian dulu ya informasi kita saat ini Jangan lupa ya tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton